Haaah, bosen ya Hmm, siaran TV-nya diulang-ulang mulu Diulang-ulang mulu Aduh, ini siarannya gak ada yang bagus berita Juga gitu terus Haaah Aku ngapain ya Baru jam segini makan Aduh, makan terus aku genduh Gak ada ini mah, aduh Haaah, udahlah Aku mungkin main gitar dulu kali ya Hmm, tapi main gitar juga Aduh, bosen Tapi kayaknya suasananya aku harus cari suasana baru ya Haaah, udahlah Kayaknya aku pengen keluar aja deh Aku mau coba jalan-jalan Aku kemana ya Hmm, enaknya mungkin Aku ke Oh, ke tempat skateboard aja kali ya Siapa tau disana banyak orang Jadi aku bisa nambah temen juga kan Daripada di rumah mulu Ah, udahlah Aku ke sana dulu Hmm, aku turun dulu deh Ah, aku naik motor aja deh Biar cepet lagian kan Malam sepi pasti kan Udah gitu kan gak panas Udah lah Aku langsung aja Ah, bener kan enak Malam gini Anaknya naik motor Gak macet Udah gitu adem Ah, sampai juga Lah, kok gak ada orang ya Hmm, aku apa salah jadwal ya Aku pikir bakal rame disini Haaah, gimana nih Padahal aku mikir Bakal seru nih Bisa nontonin orang main skateboard Gitu Bisa ngobrol-ngobrol Nambah temen baru Hah, ya udahlah Gak apa-apa Mungkin aku ngadem dulu aja disini Den-den-den-den Orang kaya mau lewat Misi Waduh, ini siapa lagi disini Motor Nyalangin aja ya Karena aku mau parkir disini Aduh Ini motor siapa sih Punya siapa sih Aduh, aku mau parkir nih Eh, pak Motor saya nih Kok ditabrak-tabrak pak Jangan ditabrak dong Saya mau parkir nih Saya bawa mobil Kamu naik motor Parkirnya disana aja pinggiran Ini mobil baru saya nih Mobil Sport car Nah, tau Saya mau parkir disini Ini parkir mobil tau Oh, bukan parkir motor Pak Saya juga tau Itu mobil Sport car Siapa bilang itu Delman Hmm Tapi jangan gitu dong, pak Eee Yaudah Saya pindahin, pak Kebetulan saya juga mau pulang Bye Nah, gitu dong Dari tadi, kek Dasar motor jelek Ah Udah bener sih, bapak tuh Bikin mode hilang aja Ah Kenapa sih bisa sombong gitu orang ya Udah lah Aku pulang dulu ke rumah Ah Udah sampe rumah Udah lah Aku istirahat dulu Nanti mungkin aku jalan-jalan lagi deh Tenden 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 Orang kaya mau lewat Awas, awas Kasih jalan Oke Ini rumah siapa nih Gede banget Wow Gede sekali rumahnya Wah Lebih gede dong Dari rumahku Tapi tidak Aku pasti nomor 1 Kayaknya Dپrmax Orang kaya Mau lewat Hari yang cerah Mandi dulu biar segar Oke udah beres Hari ini Aku mau kemana ya Aku baru inget Aku mau belanja bulanan Banyak banget ini Buah-buahan udah habis Sayur udah habis Semua makananku udah habis Aku mau belanja bulanan dulu deh Pak Pak Udin Udah siapin motor aku ya Aku mau berangkat nih Pak Udin Udah aku siapin Motornya udah dibawa ya Oke Pak Udin makasih ya Aku jalan dulu Tolong jaga rumah yang betul Pak Udin Jangan tidur aja Iya Pak Oke Aku Wah mantap nih Pak Udin Kali ini kerjanya bener Motor aku udah dipanasin Mantap Langsung berangkat aja Kita ke grocery Mantap Tintin 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 Orang kaya mau lewat Tintin Tintin Waduh Itu siapa sih Motor Pakil aja sih Ini buat mobil Buat mobil orang kaya Gimana sih Sudahlah biarin aja Aku mau belanja dulu Aku perlu beli minuman ini juga nih Aku stok yang banyak Karena Aku suka banget minuman ini Ada susu juga Mantap Beli berapa ya Sepuluh Dua puluh Tiga puluh kali ya Mantap Apalagi Coca-Cola Mantap juga nih Aku beli juga deh Buat si Pak Udin kan suka banget nih Coca-Cola Kamu lagi Kamu lagi Ini kamu yang kemarin kan Yang naik motor itu Si bapak yang kemarin ya Yang ada di Taman skateboard Betul ya Pak Iya Itu saya Kamu ngapain sih kesini Oh Saya lagi belanja Bulanan Pak Biasa ini mah rutinitas saya Gitu kan Ya Ini lagi kosong Di rumah soalnya Oh Berarti itu tadi Di depan motor kamu lagi ya Nalangin aja sih Saya mau pakir jadi susah tau Waduh Jangan-jangan motor saya Ditabrak lagi ya Pak Saya gak nabrak Motor kamunya aja itu Pakirnya sembarangan Itu pakir buat mobil tau Aduh Si bapak Aduh Virasat saya buruk nih Pasti motor saya Ditabrak lagi Makanya Kalau bawa mobil itu Kacamata kudanya Dilepas dulu Bapak Aduh Ya udah salah Masih nyalain saya Ya udah tau Kamu yang Pakir motor sembarangan Malah nyalain saya Pakai bilang Kacamata kuda lagi Ini bukan kacamata kuda Ini kacamata kebo Tau Ah Si bapak mah Ah Udah lah Aku mendingan cek dulu motor aku Waduh Takut kenapa-napa lagi Ah Motor aku kenapa ya Jangan-jangan Kemarin aja Ditabrak udah Kayak gitu Aduh Kan Penyok-penyok Motor aku Aduh Mesti dibenerin Kalau ini mah Bener-bener nih Kelakuan si bapak Aduh Udah lah Cuman Daripada Perpanjang urusan Sama orang kayak gitu Gak ada habisnya Udah lah Nanti aku benerin sendiri aja Motornya Nah Gak masalah lah Mending aku keluar uang Daripada cari perkara Sama orang kayak gitu Udah lah Aku pulang aja Kalau gitu Udah beres juga Aku belanjanya Orang kaya mau lewat Waduh Ini Siapa nih Pakir mobil Di depan garasi rumahku Wah Ini kayaknya si orang kaya Ini nih Mesti Mesti Pak Bu Ini mobilnya nih Ngalangin Saya mau masuk ke dalam Gak bisa Ini nih Mobil kerennya Tolong dong Dipindahin sebentar Mese Mese Waduh Oh iya Mobilnya udah dikeluarin Sama si Pak Udin ya Hah Ngalangin jalan Jangan-jangan ini Si Pak Udin Naruh mobilnya ya Aduh Kan gak jadi gak enak Sama tetangga Aku sekalian pergi aja Aduh Aku harus minta maaf nih Sama si bapak Pak Maaf pak Pak Sorry Eh Loh Kok Si bapak Ini bapak yang Di taman Skateboard Yang di grocery juga Bapak Ngapain kesini Pak Ngikutin saya ya Motor saya Nggak ngalangin lagi kok Yo Ini kamu ternyata ya Ini Rumah kamu Yang besar ini Rumah kamu ternyata Terus Ini Mobil ini Mobil kamu Mobil paling mahal Di Brockhaven Punya kamu Punya kamu Loh Tapi kemarin kamu Naik motor Jelek Pemilik rumah ini Dan mobil ini Atau Kamu yang kerja Di rumah ini Iya pak Saya tinggal disini Udah lama Saya tinggal disini Ah Mungkin bapak baru kali ya Tinggal di sebelah ini Ya jadi mungkin Nggak kenal saya Iya Ini mobil saya Maafin ya pak Ini si Pak Udin nih Biasa itu Pembantu rumah tangga saya Suka naruh sembarangan Memang kalau dia pak Ya Makhluk matanya Udah rada-rada Maafin ya pak ya Wah Ternyata Ini rumah kamu ya Iya Saya baru Seminggu Pindah kesini Ini rumah saya Saya Belum sempat Main ke rumah Kamu Ternyata Ini rumah kamu ya Wah Saya jadi Nggak enak Saya sudah Berbuat tidak baik Sama kamu ya Wah Mohon maaf ya Kalau begitu ya Saya nggak tahu Ternyata Kamu Adalah Orang kaya Orang paling kaya Di Brokehaven Mohon maaf ya Iya Nggak apa-apa pak Iya Namanya juga hidup pak Pasti kita pernah Berbuat salah Yang penting pak Jangan Pernah kita menilai Orang lain tuh Dari yang tampak Di luar aja ya pak Hmm Tidak apa-apa Kita bisa Berteman Karena kan Kita memang tetangga pak Kita harus saling Berbuat baik Iya pak Tidak masalah Tidak usah Dipusingkan ya pak Ya Saya Jadi nggak enak Kalau begitu Saya Ternyata Terlalu Sombong ya Padahal Kamu Lebih kaya Dari saya Ternyata Kamu adalah Orang kaya Yang rendah hati Sekali lagi Saya minta maaf ya Oke guys Itu adalah Video aku kali ini Di Brockhaven Roleplay ya guys Sekali lagi Ini adalah Roleplay ya guys Jadi Hanya Cerita belaka ya Jadi Dari cerita ini ya guys Kita bisa mengambil Kita jangan menilai orang Dari tampak luarnya aja Karena dari cerita ini Si kaya ini Dikira miskin guys Ternyata dia Orang kaya Banget Oke guys Dan Ini Si bapak-bapak ini Diperankan oleh Babang Cendol Halo bang Halo Halo semuanya Halo bang sapi Halo bang cendol Terima kasih sekali lagi Udah temenin Aku roleplay lagi Di Brockhaven Sama-sama Oke guys Paling segitu dulu Video aku kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Komen juga di bawah Dan subscribe juga tentunya Subscribe juga Channelnya bang cendol ya Dan share juga video ini Ke teman-teman kalian tentunya Thank you semuanya See you in the next video And Bye-bye Bye-bye